Halo guys, jumpa lagi dengan kita. Sekali kita mau mereview kendaraan Mitsubishi Canter ya, lagi bongkar bata ringan ya. Di era pembangunan sekarang, Elah Canggih Millennium ini sudah pemakaian hal-hal yang baru. Bata ringan ini guys ya, merubah daripada bata biasa. Nah, ini sangat praktis untuk pembangunan. Ini, bisa muat piton ton ini pak, piton ton pak ini. Ini sekali muat bisa menyapai 7 ton sampai 8 ton ya. Wuh, mantap. Ini hanya digunakan Mitsubishi Canter. Iya ini wih, 175 PS. Ini kita lagi di toko Udeabadi guys ya, di Sukomoro, Nganjuk. Jalan Raya Sukomoro, Ngodang di Udeabadi ini. Jangan khawatir, di sini boleh nguntang guys. Bayar di belakang bisa nih, bosnya ramah tamah. Yang punya, bisa, ini, sekali muat bisa 7-8 ton. Bata ringan ini, terbuat dari pasir silika, dengan ramuan ada lem dan lain-lain. Sehingga menjadikan kokoh dan kuat guys. Ini. Dengan kendaraan Mitsubishi Canter ya, ini sekitar tahun 2000-an ini. 2000 berapa ini guys. Dia tangguh ya. Sesi-nya juga besar. Sekali angkut bisa 7 ton sampai 8 ton. Bata ringan guys. Ini ya. Cold diesel turbo intercaler ya. 125 PS. Ini. Limat. Bata ringan ya. Ini kita lagi review, kendaraan Mitsubishi Canter. Lagi nurunin, gata ringan di toko Udeabadi ya. Toko bangunan yang sudah terkenal. Yang sudah hit di area Sukomoro, Nganjuk ya. Monggo Panjenengan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi bangun, yang mau menyelesaikan rumahnya, yang bikin rumah baru, bisa datang di Udeabadi guys ya. Jalan-Jalan Raya Sukomoro, Nganjuk. Ini komplit, sedia berbagai macam bahan bangunan, baik alat, atau apapun yang dibutuhkan untuk proses membangun. Ya. Ini. Bata ringan ya. Sebagai bahan pengganti bata merah untuk proses pembangunan, baik apapun ya, untuk fondasi, atau untuk pagar, atau untuk bangun rumah ya. Ini. Ini sudah era baru, era modern, era milenial, sehingga sudah tidak menggunakan bata merah lagi ya. Energi, teknologi terbarukan ya, dari bata. Kalau dulu masih pakai bata merah, atau batu kumbung, untuk daerah Pantura, daerah Jawa Timur bagian Utara. Kalau sekarang, ilham minimal, pembangunan sudah pakai teknologi bahan baru. Bahan bangunan baru berupa bata ringan. Kenapa dikatakan ringan? Karena diangkat sangat ringan. Namanya bata ringan. Terbuat dari pasir silika ya, dengan ramuan berbagai macam lem, dan lainnya, sehingga dipres, membentuk ukuran simetris segi panjang. Nah ini. Oke guys, sekali lagi, selamat menonton channel ini. Kalau Anda memerlukan bahan-bahan bangunan, di Jalan Raya Sukomoro, Nganju, eh maaf, Jalan Raya Sukomoro, Gundang, di Ude Abadi ya, Desa Peserut, Kedamatan Sukomoro, Kedamatan Nganju. Sekian, terima kasih. Selamat menonton channel ini guys. Terima kasih. Terima kasih.